udah 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 record bener nih oke mantap kembali lagi di ngabdur ngobrol bareng abdur bersama saya satu-satunya channel orang di acara orang satu-satunya acara orang di channel orang bersama saya abdur arsatan cing abdellagrian sorry sorry terlalu berapi-api terlalu berapi-api ya ya apinya api apa nih Nur Apenar Insyaallah Nur Nur ya jangan sampai nar ya Nur ya cahaya cahaya ya bukan nar ntar jadi berjahat cahaya bonar ya makanya bonar tuh ahli neraka makanya namanya nar-ahnya bonar bonar ya nar bu tapi lo pakai hard rock lu mana hard rock itu hard rock New York New York yang baru ya karena karena semua yang di bukan semua ya kebanyakan daerah yang di New yang di Amerika itu kalau pakai New depannya artinya di Inggris sudah ada daerah Tandemnya Andy cool itu wajib-wajib Andy call lagi Andy cool lagi Andy cool kan kok bacanya Koleh call Andy call call Oh bukan cool bukan hahaha dua-dua-dua-dua-dua itu nah biasanya gitu kalau di Amerika kayak misalnya Meksiko di di Amerika ada New Mexico New 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 apa lagi apa yang depannya-depannya itu katanya berarti di tempat lain udah ada tapi kalau New Era di tempat lain udah ada dikasih udah ada makanya jadi New era dan spotek dan precise-prisasi ada ATT ada ATT Pro Pro ATT Pro ATT Pro ATT Pro ATT Pro ATT tapi kalau kasu gimana seksi meh hahaha hahaha iya 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 New York ini ditukar loh sama sama siapa sama York Inggris sama pulau di Indonesia tukerani Belanda Ma Inggris kurang ajar ya maksudnya bisa nuker nuker-nuker daerah gitu nih yang ini buat gue yang ini buat lu gitu ada pulau di Indonesia yang dikuasai oleh Inggris nah ini dikuasai oleh Belanda di Indonesia dulu Oh kemudian Inggris bilang eh New York yang di Amerika itu kasih ke gua lu ambil dah pulau yang di Indonesia iya iya pulau apa gitu namanya ya iya 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 pulau urun ya pulau urun ya pulau urun ya pulau urun ya pulau urun di Maluku Oh ya penuh nyok nyok menetan ya ini ini pulau urun dimana Maluku Oh di Maluku ya Oh iya Maluku Laut Bandar sana ya Meluka Kepulauan Maluku berarti ya Hai ditukar sampai satu pulau ya bisa-bisanya mereka main tukar-tukar aja enak ya enggak enggak mikir kita-kita orang asli yang hidup di situ ya Iya nah itulah kadang-kadang kita enggak ada sama orang Papua juga begitu orang Jakarta sini duduk dengan orang Amerika menentukan nasib atau apa-apa yang ada di Papua sana tanpa mempertimbangkan keinginan orang sana orang-orang yang tinggal di sana walau alam ya tapi ya kata kayaknya begitu nah apa nih apa tayang-tayang tanggal berapa ini 27 berarti 27 28 29 30 31 eh enggak sampai 31 ya 30 27 28 29 31 25 hari lagi-lagi saya web Insyaallah tayangnya ini tayang jatuh-tayang jatuh-tayang tahun depan lebaran pulang banget kayaknya sih enggak banget dong ya lima bulan eh lebaran tuh lebaran April 2223 tiketnya mahal-mahal banget dur tiket bioskop tiket pesawat Oh udah naik emang tunggu makanya kemana pakai buruk isromiroz buruk dulu adalah kita lho buruk online sampai sekarang kan udah nggak ada makanya di arah pasirnya kita punya kita buruk online Oh ada iya zaman merpati jangan merpati terus sempati dulu ada simpati-sempati simpati-sempati ah sampai dah sempati punya-punyanya pesawat sempati terbesar tuh Oh ada maya dadam ada meriah tahu saya tahu masih ada Batavia air masih lihat udah enggak ada tapi sekarang Iya maksudnya saya masih lihat Batavia air ada merah merahkan juga sudah tidak ada tapi saya masih lihat tapi kalau sempat ini tidak lihat saya merpati saya masih lihat maaf malah sempat merpati lebih lama dari sempati mungkin tapi bubarnya setelah sempati kali tapi mau sempat ini saya belum lihat beberapa Belum pernah liat berarti lu enggak sempat terima termasuk ia termasuk buruk Airlines juga saya yang belum terlihat saya taunya itu bukannya maskapnya Arab ya bukan Saudi Arab Saudia Saudia kalau Arab tuh Saudi Bro Saudi Airlines tapi apakah ada yang yang swastanya gue enggak tahu juga dah di Arab buruk setau gue sih Indonesia buruk ya coba man buruk arlensi teman-teman buruk arlensi buruk arlensi nah itulah Hai Oke kita ngomongin apa nih ngomongin apa semakin malam nih dia pusing kita ini jam setengah 10 kurang 15 22 13 22 13 ah Hai penerbangan dari mana Oh siang buruk tuh bali-baru sana bali air Oh kan berarti air mana lagi nih gue nggak tahu kalau ada bali air saya juga baru tahu kalau ada bali air batik air kali bali air nama PT-nya mungkin bali air ya cuman nama produknya itu mungkin buruk air lain saya juga tidak tahu bali air ya aku juga enggak tahu saya tahu Bali TV Hai gue Bali United ya ada juga yang bali dance jual Bali ya ya saya pernah nonton tarik kecak pernah Hai di gimana kesannya bisa ngeluh sampai sakit dulu atuh gue rujak nonton ya nggak tahu tuh tarik kecak kenapa ke ulu hati nih sorry konek wadu-wadu jadi ada dulu Uluwatu katanya saya tidak tahu itu di Uluwatu dimana pokoknya saya naik mobil turun-turun tarik kecak ya nggak mungkin untuk dari kecak lor jalan kata dulu turun di depan rahlwana kok hehehe loh kalau tarik rahlwana lagi gini-gini saya turun bang misbang lo turun mobil kan jalan dulu jauh enggak mungkin lewati monyet-monyet ada ada monyet-monyet ya tapi itu daerah uluwatu nah ada video yang lagi ngomongin cerita bahwa dia lagi sakit sampai terasa ke ulu hati tapi dia bilang kalau misalnya di podcast jadi kau besar dah siapa nggak tahu gua juga siapa ya dia lagi nyeritain mungkin dia cuman salah sebut ya bukan ini dia tuh sakit tuh sampai terasa ke uluwatu dia bilang gitu maksud dia ulu hati dan ada video kelanjutannya dari orang-orang sampai sakit ke uluwatu terus gambar kalian yang mikir Iya mbak saya juga pernah tuh dipukul di ubut-ubut saya di ubut-ubut kenapa orang lucu-lucu banget ya dia tuh ngomongnya sambil-sambil senyum-senyum di ujungnya Lalu kenapa kamu tidak Membalas itu Kutapanuli Tak peduli Tak peduli Kutapanuli Tapi dia pakai semua ini Semua daerah Di Bali Dipukul cangguh saya Dagu Sampai karena Lalu sampai muka saya seninya Iya itu ada itu Ada itu Bicu ya Apalagi itu satu lagi Oh disini Digerobogan Lalu saya lihat Ibu-ibu itu Kok cuma pakai kuta Gak pakai Gak pakai kuta Gak pakai Gitu-gitu ya Jadi apa ini kita mau ngomong ini Silahkan di komen ya Tidak pernah nonton Tidak belum Udah Tari kecak tuh udah Apa kesannya Itu tadi yang saya mau tanya Lari-lari ke Uluwatu Uluwatu Loh Apa kesannya Lari kecak tuh ada di Uluwatu Gue gak lari Saya kan gak Saya kan gak tahu Kalau itu ada di Uluwatu Ya gue kasih tahu ini Ya sudah Apa kesannya Tapi bener ya sih di Uluwatu Wah Allah Tahu alam Enggak Tempat kecak yang di Bali Itu di Uluwatu Bukan sih Yang di tebingan Saya gak tahu Pokoknya saya turun-turun mobil Sudah depan Lu mabok kali Tahu-tahu udah di depan gitu Nah maksudnya Apa kepentingannya kita Tahu-tahu jalan Dan segala macam daerah Kan kita naik aja Turun-turun Uluwatu Turun-turun sudah Di depan itu Saya tidak tahu itu Uluwatu atau bukan Sabar tari kecak di Bali ini Ada di banyak tempat Atau suatu tempat aja Nah kalau mau nonton Tari kecak yang itu Yang di Uluwatu Yang sambil lihat sunset Iya Ya iya itu Yang saya maksud Iya Uluwatu Sakit Ulang lagi nih Iya iya Ubut-ubut saya nih Nah Apa yang mau tanya Kesannya Nonton tari kecak Pertama satu panas Kok panas sih Emang panas dong disitu Kan ada angin laut Angin lautnya kan panas kita Enggak saya Ngerasa disitu dingin Apa karena lagi musim panas Gue kesana bulan-bulan Junian Jadi Anginnya tuh panas Saya kesana bulan apa Dim April Iya April Ya mungkin masih dingin Bulan puasa Mungkin masih dingin April pas bulan puasa saya United ya Bu Hah Beli United Iya Nah kesannya apa Panas Iya satu panas disitu Kesan nonton tari kecak Bukan kesan yang didiri Cing Abdel Kesan nonton tari kecak Bukan kesan cuaca Ya Allah Akbar Iya lo kan nanya Lo begitu di Gue nih Begitu lo tanya Kesan nonton tari kecak Gue akan langsung Meriver ke Kejadian yang disitu Waktu itu Gue gerah Berarti Oh panas Karena ada api-api juga kan Iya betul Nah ada Mungkin gue terlalu dekat kali Yang sama api ya Cing Abdel kan Itu kan Tempat duduknya kayak tribun gitu kan Ya teater gitu kan Cing Abdel paling depan Kayaknya gue paling depan Kayaknya ya Iya kayak gue di paling depan Panas Panas Mungkin itu bukan karena angin ya Karena mereka bakar-bakan Iya Mungkin karena angin Anginnya bawa si api-apinya Iya Berasa ada Berasa hawa panas Nah itu apinya tuh nar Nar Iya Bukan Bukan nur Bukan nur Karena memang itu api yang api Api yang api Iya Terus apanya kesan apanya Kan itu penculikan kan Panas doang Ceritanya panas doang Ceritanya Iya Maksudnya kesan nonton tari kecak ini loh Dia itu pake inian gak sih Hala-halaan gak sih Pake mie Untuk menjelaskan ininya Tidak kayaknya ya Gak pake mie kan Dim Pake Tari kecak Gak pakein Enggak orangnya Emangnya orangnya enggak Tapi ada orang yang jelasin enggak Oh ini lagi Ini Ini adegannya lagi Kayak gini nih Kayak gini lagi Ada penculikan kan Ada hanoman bukan Iya Kayak buklet gitu Kita dikasih Kertas gitu Ini Zin Kita dikasih Zin Apa Zin Zin itu Kok sampo ke sampo Zin 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 bang Zindan 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 mau lawan Peselap merah Udah belum Zindan 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 ya ampun butuh-butuh 30 menit hanya untuk jawab ini kalau ujian lisan udah dapet ecing bener-bener kesannya apa ya kayak gue udah terlalu lama juga sih untuk mengingatnya ya ini terjadi tahun 2016 gue tuh seneng Dur untuk melihat bukan tari-tarian untuk melihat peninggalan-peninggalan sejarah tuh gue seneng saya juga seneng gitu kayak itu kan udah hasil hasil budaya dari zaman kapan gitu maksudnya ngeliat ke tempatnya aja tuh gue seneng ada tempat ini untuk pertunjukan ini nih jalan itu gue seneng gitu cuman si tarinya ini gue yang gue inget adalah penculikannya aja penculikan terus ada hanuman kalau gak salah yang kera putihnya ada penjahat kera putih white collar kera itu kera putih ini kera putih dia gak penjahat hanuman gak penjahat dong iya gak penjahat karena penjahatnya disitu dan ada kocaknya kan ada lucunya kan ada lucunya yang gue inget ada lucunya tapi gue lupa gimana ya caranya itu kenapa emang lo nanya itu enggak karena saya ketika nonton pertama pertama kali ini saya nonton tari kecak menurut saya ya kayaknya sepanjang hidup saya itu pertama kalinya saya nonton tari-tarian dan saya paham jalan cerita saya paham karena ada jalan cerita ini saya bacanya itu bahkan waktu di mobil baru saya baca disitu tuh saya saking saking terpesona dan ngeliat itu dan saya ngerasa kok wah tarian ternyata saya karena diomongin dulu sebagusin enggak ada yang omongin dim ada orang ini lagi ini gak ada yang omongin ini lagi ini akan datang lah ini gitu gak ada walaupun gak sepanjang jalan sepanjang jalan pertunjukan itu dia ngomong ya cuman peradeganya itu kayaknya diterangin dur makanya gue bisa ingat ini ini ada penculikan ini datang ini gitu gak ada yang ngomong yang ngomong tuh ari keriting di sebelah saya ngomong aja saya lagi nonton dia ngomong nah itu kali aja sehingga ngerti ari keriting itu kan orang yang sangat excited pada pewayangan dia itu suka makanya dia ketemu sejati aja cocok ngomong pewayangannya cocok dia ada yang ngomong aja tapi itu kayaknya pertama kali saya nonton tari-tarian dan saya paham selama ini kan kayak misalkan acara apa gitu kemudian ada tari apa misalkan tidak perlu kita sebutkan tarinya misalnya ada tari apa saya gak tau ini tari bercerita tentang apa tapi si tari kecak itu menurut saya dia bisa menghipnotis dan saya bisa ikutin jalan ceritanya bahkan saya penasaran kayak ini endingnya gimana walaupun kita tau pasti jagoan menang gitu cuman kayak ini gimana ya mungkin karena itu adegan dur iya iya kalau tari yang lain kan gerakan yang harus kita iya tidak tidak beradegan tidak beradegan sebenarnya adegan juga sih cuman kita gak paham aja cuman kita gak paham aja kalau tari kecak itu ada interaksi antara penarinya itu berinteraksi kan iya nah kalau kita nonton tari-tari yang lain pada saat interaksi kita agak ngerti dah kayaknya deh cuman ada tarian-tarian yang memang artinya tuh dari gerakan yang tangannya begini ini sedang melakukan apa gitu kita aja yang gak ngerti sebenarnya ada artinya nah tari kecak itu kan juga dia punya gerakan-gerakan kan iya tapi selain dengan gerakan selain dari gerakan tapi gerakan sorry-sori dia punya gerakan-gerakan tapi gerakan-gerakan ini dia bawa di dalam sebuah adegan iya sehingga kayak semua karakter semua tokoh yang muncul bergantian dalam sebuah cerita ini mempunyai gerakan-gerakan yang yang kita tidak temui di di alam nyata kita itu hanya ada di di dalam dunia tarian iya 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 bagaimana Rahuana dengan gerakannya Anoman dengan gerakannya Dewi Sinta dengan gerakannya dan segala-segal macam itu saya sangat bisa menikmatik bahwa saya kayak saya tuh ngerasa kayak oh andai ya saya nonton tarian-tarian yang dulu-dulu itu saya gak tau saya gak tau apakah ini akan menjadi monoton atau apa tapi kalau kayaknya tarian-tarian kalau dikemas seperti tari kecak ini kayaknya bakal keren deh kok saya jadi paham gitu kayak oh begini ternyata tadi kecak tuh bercerita begini begini kecak ini dong cak-cak-cak-cak gitu iya cak-cak-cak cak-cak-cak cak-cak apa cak tari kecak apa kecaknya pokoknya mereka cepat-cepat kan ngomongnya kecak apa kecak kecak relatif tergantung dari siapa menyebutkan iya nah begitulah itu tari kecak kenapa tiba-tiba lo nanya itu dur biar ada obrolan aja oh biar ada obrolan gak boleh ini ya boleh maksudnya kirain ada ada hal di belakang itu gitu gak cingabel makanya itu maksudnya kita ngomong budaya Indonesia kayaknya bakal keren kalau misalkan ya mungkin monoton akan jadi monoton ya tapi kalau semua tarian akan dikemas seperti itu mungkin akan menarik wisatawan juga gitu atau mungkin kitanya dur yang tidak mencari itu dur sebenarnya ada cuman atau antara dua ya kita tidak mencari atau produk itu gak menghampiri kita kayak misalnya orang tuh orang anak-anak itu misalnya komik-komik superman batman segala macem itu kan menghampiri kita waktu kecil dur iya kita diem di rumah ya misalnya atau dimana gitu tuh ada orang yang punya komik terus dia itu menghampiri kita gitu tarian ini juga menghampiri kita lewat buku mulok muatan lokal yes menghampiri kita juga cuman kita kan gak tau ini iya cara menghampiri yang mungkin yang beda ya cara menghampirinya yang beda iya seperti dibuat dibuat seperti gini deh saya ambil deh misalkan kayak di Flores Timur itu ada namanya tari hedung hedung ini tarinya tuh tentang perang tapi dia langsung perang aja gitu dia tidak bercerita tentang berantemnya aja gitu sepanjang fightingnya aja iya sepanjang saya nonton tari hedung ini ya dia tidak dikemas dalam cerita seandainya tari hedung ini dikemas dalam cerita ada rajanya ada ininya ada jadi kayak drama ada scene raja memberi titah pasukan disiapkan ganti scene lagi sudah di padang perangnya ganti scene lagi dimana putrinya lagi berdoa ganti scene seandainya dikemas seperti itu mungkin menarik gitu mungkin juga ya karena yang saya tahu tari hedung kalau saya belajar kan saya juga sempat belajar tari hedung juga itu ya langsung begini langsung belajar kan kebutuhan kali dur iya juga ya karena itu hanya untuk acara sekolah jadi ya tampilnya juga cuma 10 menit iya ya seandainya kita dikemas-kemas seperti bagaimana orang Bali mengemas tari kecak mungkin kita daerah lain pun akan bisa menjual budaya kita gitu iya tapi kan Bali itu hasil bukan hasil bukan tontonannya aja dur yang yang membuat orang jadi pengen datang kesana gue pas lagi baca apa ya baca buku ya buku baca sih maksudnya gue baca berita lah gue jarang banget baca buku sekarang eh dari dulu sih berita yang gue ini baca berita dimana nih di TV bukan dong baca berita kan di online-online udah bisa baca berita di HP juga bisa waktu yang formulai mandalika mandalika bukan formula E mandalika dong formula E itu di hancol di hancol hancol moto GP di mandalika mandalika itu bersamaan dengan proyek Nusa 2 Nusa 2 Bali Bali apa namanya eh bukan reklamasinya proyek penua pariwisatanya proyek pariwisatanya nih kayak road mapnya wisata Indonesia tuh ada di Nusa 2 Nusa 2 dan daerah mandalika oke daerah mandalika gitu setelah ini kok berhasil yang ini enggak gitu ternyata bukan sekedar dari produknya bisa ditonton atau enggak gitu kemampuan budayanya itu untuk menerima orang asing itu sangat mempengaruhi apanya namanya budaya nerima wisatawannya beda nah di Bali itu budaya menerima wisatawan itu bagus sehingga orang begitu dateng pertama udah merasa betah beda dengan daerah-daerah yang lain betul udah beda dengan daerah-daerah lo pasti berasa deh betul lo pasti berasa ke daerah manapun gitu kita turun di Bali itu aja ada yang bilang kita terkena diskriminasi di Bali ya antara turis mancanegara sama turis domestik itu pun aja kita masih ngerasa diperlakukan oke gitu di situ gitu diperlakukan oke beda sama di daerah-daerah yang lain gitu betul-betul nah katanya itu yang bikin Bali berhasil katanya bisa bisa betul-betul itu bisa jadi salah satu faktor bisa-bisa masuk akal masuk akal masuk akal dan itu tuh memang pembelajaran yang butuh waktu kan dia tidak tidak bisa dalam satu 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 titik waktu kemudian semuanya bisa berubah tapi memang pelan-pelan tapi saya terakhir yang saya ke Lombok saya merasa Lombok tuh akan ke arah sana sih dengan pada waktu itu saya merasa atmosfernya yang ada di Lombok Lombok itu maju kemudian tempat wisatanya banyak kemudian mereka itu sepengalaman saya waktu saya disana yang saya rasakan adalah mereka itu tidak tidak canggung dengan orang luar gitu sudah terbuka gitu sudah terbuka sudah welcome gitu jadi menurut saya kayak suatu saat 5-10 tahun lagi mungkin Lombok itu akan sama seperti Bali akan penuh dengan orang-orang yang berwisata kita kesana gitu yang gili-gili itu di Lombok 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 iya itu juga udah mulai ini kan gili terawangan gili-gili terawangan gili-lindri gili-lindri gila-lundro gila-lundro gili-lindri gili-lindri nah yaitu jadi emang semua bisa diteliti ya Dur masih diilmiahkan semuanya gitu segala sesuatunya sampai kenapa kesana nih kenapa tiba-tiba kesana jadi sebenarnya semua itu bisa kita bisa gitu oh ternyata ini begitu dipakai pakai ukuran-ukuran terukur gitu yang ilmiahkan terukur kan tuh semua tuh nah itu bisa sejalan dengan bisa kalau ilmunya bukan tentang manusia menurut saya ya kalau ilmunya tentang manusia kalau ilmunya tentang manusia indikator-indikator itu kadang-kadang tidak pas juga untuk di situasi dan kondisi yang berbeda atau jadi dia tidak mutlak dia tidak mutlak kalau ilmu tentang manusia menurut saya ya memang begitu makanya dia masuk ke ilmu-ilmu sosial ilmu-ilmu tentang manusia itu psikologi ilmu-ilmu sosial itu bukan science enggak dia enggak masuk eksaksi psikologi psikologi ya tapi ada yang dari IPA loh ya boleh bukan maksudnya psikologi mana ya psikologi universitas mana yang mengusaharatkan peminatnya itu harus lulusan IPA ya boleh-boleh aja terserah mereka mau taruh patoknya dari mana tapi kalau itu masuk ke ilmu sosial kenapa harus di IPA ada beberapa yang IPS ya boleh-boleh silahkan mereka aja kan tapi menurut saya psikologi itu bukan ilmu eksak deh karena dia mempelajari tentang perasaan manusia ya taruhlah ya setiap orang menghadapi trauma aja beda-beda bagaimana mungkin ada satu rumus untuk bisa ya saya enggak mempelajari nah teman-teman yang mempelajari psikologi tolong koreksi saya tapi menurut saya tidak ada satu rumus yang pasti yang bisa digunakan untuk setiap manusia untuk jenis trauma yang sama bahkan tidak bisa gitu karena itu ilmu tentang manusia makanya kalau kita bikin indikator indikatornya itu tentang manusia contoh seperti manusia Bali dan manusia Lombok tidak bisa indikator yang sama atau apa atau apa gitu karena dia ilmu manusia beda kalau misalkan kita bikin kalau budaya bisa bisa kalidur iya sih itu ilmu budaya juga tentang manusia iya tapi dia bisa sama bisa tidak makanya jadi budaya karena udah disepakati oleh segitu banyak orang udah menjadi sebuah kesepakatan dari berbagai macam dari berbagai macam respon orang terhadap sesuatu itu diambil yang paling banyak gitu kalau anomali anomalinya pasti masih pasti ada iya iya itulah makanya tentang ilmu manusia misalkan kita semua sepakat di pasar minggu ini begini dibawa ke kebayoran baru kan belum tentu belum tentu karena itu ilmu tentang manusia tapi kalau 2x3-6 mau dibawa ke negara manapun budaya manapun ya 2x3-6 gitu loh maksud saya kalau ilmu tentang manusia itu tidak mutlak misal dibawa ke pasar minggu begini dibawa ke kecamatan lain enggak iya karena di di kecamatan lain itu ada ada formula khususnya juga untuk menjadi berhasil betul makanya tidak bisa disamakan indikator-indikatornya mungkin misalkan keberhasilan wisata Bali itu indikatornya ABCDE ya ABCDE ini kita bawa sama-sama ke Lombok mungkin kita nyampe nih ABCDE-nya terpenuhi tapi ternyata belum rame juga misalkan atau masih sepi peminat berarti ada hal-hal indikator-indikator lain yang Lombok harus bikin melebihi daripada Bali sehingga Lombok bisa menyayangi Bali misalkan kayak gitu-gitu tapi betul setiap setiap hal itu bisa bisa diilmiahkan bisa diilmukan agar itu mudah dipelajari agar kita punya tolak ukur yang jelas betul walaupun pasti ada anomalinya di satu saat lo mungkin akan tidak berhasil dengan formula yang biasanya berhasil betul karena ini tentang manusia tapi paling tidak daripada buta-buta banget kita paling tidak ada pijakannya ada pijakannya oh begini lo kalau pasar minggu kayak begini lo lo kalau jati padang lo harusnya begini karena jati padang itu ini begini-begini ada jati dijual orang padang nah gitu-gitu betul ya kalau Tegal Parang beda lagi karena ada orang Tegal pegang parang kemana lagi ya kenapa orang orang Betawi gak pede menamakan dirinya sendiri di daerahnya ya jati-jati padang Tegal eh Parang Parang punyanya Tegal Tegal Parang gak ada ya Betawi Kue gitu betawi kue iya maksudnya kue Betawi tidak maksudnya nama kelurahan kan ada Tegal Parang nama daerah nama benda Betawi kue nama daerah nama benda gitu kalau jati padang nama benda dan nama daerah kebalik iya kan ada kan gak ada ya nama kelurahan yang ada Betawinya pisangan pisangan mana ada Betawinya pisangan ah ada pisangan ada orang Betawinya di pisangan iya pisangan timur pisangan Betawi timur nah itu oke pulau gadung pulau punya gadung iya kan gak ada tapi mungkin aja jati padang ini padangnya bukan 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 nama daerah padang arti kata yang lain kan ada padang padang iya isinya jati semua mungkin disitu padang jati semua mungkin Tegal aja juga jati padang ini kan disini kan yang bergetah serminggu ini kan iya yang kalau kita mau ke lampu merah sana ini kan iya jati padang gitu hmm Mangga Besar dulu ada Mangga Besar sekali disana ada dua disini ada Mangga Besar di kota juga ada Mangga Besar hah disini Mangga Besar nih mana perapatan Ragunan ini itu Mangga Besar itu namanya Mangga Besar namanya Mangga Besar dan di di kota juga saya baru tau itu namanya Mangga Besar ya ini gue kasih tau Cing Abdul bohongin saya kan orang itu namanya Ragunan Ragunan kok Mangga Besar Ragunan itu kan ragu-ragu ragu-ragu dalam penantian saya baca itu di temboknya IKJ ragu-ragu dalam penantian ragunan itu kan daerah sana tuh sana Ragunan sini Pasar Minggu bener ya sana Ragunan sini Pasar Minggu sini Jati Padang sini Mangga Besar jadi Ragunan Mangga Besar Jati Padang Pasar Minggu oh Mangga Besar yang dekat-dekat eh sana bukan sih Ragunan sana ya bener sana ya iya gitu oh ada Mangga Besar disitu ada daerah daerah Mangga Besar disitu apanya sekedar nama jalan ya walau alam Cing Abdul lebih lama dari saya disini iya maksudnya kan gue juga sejarahnya gue gak tau gue terima aja itu jalan Mangga Besar namanya tapi apakah itu nama kayak Jati Padang nama jalannya ada tapi nama daerahnya juga Jati Padang maksud gue kalau gue nunjuk ke sana daerah mana itu Jati Padang gitu kalau Mangga Besar ini apakah cuma nama jalan atau nama daerah gue gak tau dah tapi ada disitu Mangga Besar nama daerahnya Mangga Besar Ragunan Ragunan lagi Ragunan mah kalau udah perempatan itu kesana tuh Ragunan perempatan TBC Matupang kesananya tuh Ragunan kesininya udah bukan Jati Padang itu kesininya udah masuk Jati Padang itu ah kok tau Jati Padang itu Jati Padang itu lo aja gak tau Mampang Mampang sononya lagi sononya lagi bener warung buncit dulu gak iya dong nah warung buncit itu apa menurut lo aduh lo orang terlalu banyak makan warung jadi buncit atau orang yang punya warungnya itu buncit bisa juga atau warung terakhir buncit itu juga terakhir artinya bontot bontot warung terakhir tuh disana tuh warungnya anak bungsu bukan mungkin di jaman dulu itu ada sebuah warung yang terakhir disana setelah dia gak ada lagi gak ada warung lagi karena keragunan udah kebun binatang kebun binatang kalau lo jalan dari kuningan disitu nanti lo lewatin warung buncit nah itu warung terakhir duluan lo makan disitu karena di jati padang udah jati doang udah jati doang kagak ada makanan kalaupun ada lo maka besar gak bisa besar banget makan gak bisa lo makan jadi lo makan disitu di warung buncit udah gak ada warung lagi bisa atau lo makan disitu dimana warung buncit warung buncit yang manisya itu yang yang punya perutnya buncit bisa bisa sono keling sono keling mana lagi tuh bang sono dikit hitam dong persona square persona square sono keling persona square depok pesek pesek jalan jalan ini jalan apa namanya itu jalan proklamasi ya eh sono keling itu sono itu apa artinya sana disana keling situ itu kan juga bukan disitu situ itu ada artinya danau siapa tau sono ada masih sono danau juga siapa tau ha sono gorong-gorong sono keling itu artinya mungkin daerah orang-orang banyak daerah orang hitam kali disitu kayak kampung keling kampung keling itu kampung yang orangnya hitam-hitam kata india yang gitu-gitu ada kampung keling di medan ya kalau gak salah ya ada kampung keling isinya cuma sudah keling doang sendiri si lodong si lodong si lodong ledeng air ledeng si lodong air ledeng dulu pdae masuk situ dulu belum ada belum ada ledeng kenapa gak si lodeng gak harus pakai lodong lodong segala lodong itu ada artinya apa itu yang apa untuk ekspresi untuk nyuruh lodong lodong itu eh beli rokok lodong eh beli martabak lodong itu cinya cinya itu air tempat air tempat orang nyuruh-nyuruh jadi gak ada yang jalan nampunin dong lodong lodong jadi gak pernah ada yang jalan itu semua dari situ mau beli ini lodong atau jalan semua makanya isinya air doang makanan gak ada gak ada yang mau jalan iya 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 kayak nama pelawak nama-nama pelawak yang nyuruh-nyuruh pelawak korea orang korea yang nyuruh teman mulu ada teman masa ngomong itu lodong mon masak teman bikin 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 tebakan dia bikin tebakan untuk namanya sendiri lodong mon pelawak orang korea yang nyuruh gue terus yang nyuruh gue terus apaan lodong mon lodong mon tapi nama korea sih emang lodong korea itaiawon itu kelas itaiawon kelas oh nama drakornya iya iya dia halloween kemarin apa lo gak hai banget sih emang hidur ya sulit gue jadi ngomongin itu begitu gue ngomong itaiawon yang lo bilang drakor kelas kenapa itaiawon sedangkan kru hoi udah bilang ada ada keru ada tragedi kemanusiaan disana oh ada apa ada apa ada saat halloween di itaiawon ini iya oke ratusan meninggal dur karena desek-desekan wah 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 yang meninggal berapa tiga ratusan 180 itu desek-desekan di jalan bukan di dalam gedung nih bukan di jalan desek-desekan rame banget berarti kan itaiawon itu masjid korea disitu masjid raya korea di seul-seul di itaiawon itu di seul apa di taewon itaiawon itu itu kan taiwan dong itaiawon itu seul itaiawon itu korea dur iya itaiawon itaiawon seul-seul enggak seul itu ada daerah namanya itaiawon kayak di jakarta ada daerah namanya jati padang gitu oh itaiawon ini bukan kota ya mungkin kota ya mungkin tapi di seul iya kota seul kota seul kecamatan itaewon mungkin kecamatan karena enggak mungkin kota dalam kota dong ya siapa tahu kok daerah tingkat satu bukan kecamatan wali kota kabupaten mungkin bisa ya berarti seul provinsi seul emang ibu kota seul kan ibu kota negara kayak jakarta betul provinsinya apa jakarta dKI jakarta juga iya provinsinya provinsi seul juga iya kalau ternyata provinsinya adalah korea utara misalkan iya ibu kotanya adalah seul kok korea utara misal iya iya misal ibu kota negara korea selatan adalah seul oke seul ini ada di provinsi mana seul provinsi seul bener yakin ini itu bisa itaewon adalah kota tingkat satu betul tingkat dua bisa sekarang negara mana yang ibu kotanya itu bukan provinsi bukan provinsi sendiri negara mana timur leste ibu kotanya dili provinsi kan provinsinya udah gak ada udah jadi negara itu timur timur sekarang jadi timur leste iya ibu kotanya adalah dili dia ada berbentuk provinsi provinsi dili mana ada provinsi dili kan udah bebas gak ada provinsi timur timur dili itu ibu kotanya ibu kota provinsi timur timur ibu kota provinsi timur timur nah saya gak tau dili provinsinya apa tuh bisa saja dili itu provinsi dari yaudahlah itaewon lah pokoknya lah ya itaewon kecamatan kecamatan deh boleh deh kebumpatan atau kecamatannya nah disitu ada mesjid mesjid rayanya seul itu disitu masjid rayanya seul nah kalau masjid rayanya aja disebut masjid rayanya seul berarti itaewon jelas kecamatan bisa kabupaten dur kalau dia kabupaten harusnya masjid rayanya itaewon dong masa si doarjo bikin masjid agung masa namanya jadi masjid agung surabaya bener dong harusnya masjid agung si doarjo iya walaupun ada bandara di cengkaring ngomongnya Jakarta ya padahal punya tangarang itu sekarang udah cengkaring gak ada Jakarta juanda itu disitu arjo disebut Surabaya yang mengelola orang Surabaya yang pengelolanya ada orang di suarjo kerja di itaewon juga ada gue yakin orang di suarjo orang 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 kere kalau jadi marbut gimana ya kayaknya orang Indonesia deh waktu gue kesana terus gue salat disana banyak banget orang Indonesia dur banyak banget orang Indonesia di itaewon di itaewon puncak puncak eh puncak misalnya harga rampun caki harusnya gitu ya puncak puncak iya kok puncak duluan sorry tak ada rotan rampun jabi tak ada rotan rakar pun jadi nah nah distrik dia pakenya bayangin distriknya aja bukan distrik itaewon iya kalau distrik tingkatnya kecamatan itaewon ini kelurahan cing iya di kecamatan deh kecamatan pas loh kalau kecamatan kayaknya karena distrik ini seul terus distrik kayak kita jakarta timur jakarta distriknya jakarta timur jakarta timur penggilingan nah itulah cililitan bisa nah itulah itaewon nah itu dia itaewon tuh setara sama cililitan setara sama cililitan dari distrik ada 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 cililitan 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 bener 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 oh enggak dong kalau menurut muak cawang itu distrik 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 dan dia dibagi tiga ada ada cawang atas ada cawang bawah dan ada cawang kamu kemarin waktu final MPL Mobile Legends MLP Premier League kalau gak salah MLPL MLP 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 Mobile doang kalau itu Mobile Premier League Mobile Premier League itu MLP itu udah mau mobil legend gitu ML aja singkatan mau disingkat lagi MLBB ML Mobile Legends Bang Bang namanya gitu Mobile Legends Bang Bang nah itu ini saya mau ceritain ini mau ada disitu bukan RRQ Hoshi ketemu dengan Onyx Esports oke RRQ itu apa sih nama orang apa nama kelompok nama kategori nama tim Rex Regum Keon Hoshi RRQ Hoshi ketemu dengan Onyx lawan mereka Onyx siapa Onyx ini tim juga iya siapa namanya yang di Onyx lima orang ada lima orang ada lima orang RRQ juga ada lima orang main di jeda babaknya ada orang angkat poster ada tulisan dia godain ada cewek gitu cewek ini namanya Funi oke hai Funi tau gak cawang itu dibagi tiga cawang atas cawang bawah cawang kamu terus orang orang pada iiii gitu terusnya dalam kayak ya itu kan beatnya pak moa seenak-enaknya lu pake buat godain cewek itu kan punya pak moa iya tapi udah sedemikian iya sudah sebenemikian terkenalnya beat pak moa cawang kamu ini iya 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 bahkan kalau dia mau bunuh diri sekarang dan dia berhasil kan dia kan selalu gagal ketika bunuh diri pak moa ini dan sudah berhasil sudah ada peninggalannya peninggalannya cawang kamu legasinya legasinya sudah ada cawang kamu iya cawang atas cawang bawah cawang kamu dan saya pernah dengar cerita dari Arif Alfian atau Ali Akbar saya lupa Pak Moanikan beat pembukanya selalu itu cawang atas cawang bawah cawang kamu selalu itu beat pembukanya oh Ali Akbar cerita saya saking seringnya dia pakai beat pembuka ini dia gunakan itu dimanapun bahkan di kondisi-kondisi yang kadang-kadang gak bisa pakai ini kadang itu kata Ali dia pernah tampil penontonnya gak ada penontonnya jadi kayak di food di food court atau apa gitu penonton pada pada gak ada yang disitu dia cawang kamunya ke tenda sumpah ini saya gak tahu Ali Akbar bercanda apa enggak ya tapi cawang kamunya itu ke tiang tenda dibalas jadi dia pakai itu dimanapun dia gak peduli penontonnya masuk apa enggak pokoknya dia tetap pakai itu karena itu beat pembukanya iya district terbagi 3 district 3 district cawang atas cawang bawah cawang kamu dan membayangkan itu Pak Mowa yang bawah ya iya dan itu di Taiwan habis itu bukan sih masalah cawang belum selesai dia jauh ya sama sayang itu jauh kalau dia mau pelesetan pun jauh itu yang kita bikin kerja adalah nadanya nadanya dia cawang kamu iya kan gak deket lah cawang sama sayang kan sering juga sayang sayang iya harus ke sayang dulu baru ke cawang ada yang dilewatin sama dia cuma dipertegas sama nadanya cawang kamu gitu dan ditambah dengan dia accountnya iya cawang kamu ada satu layar yang lewat dari dari cawang sayang eh dari sayang sayang cawang sayangnya dihilangin tapi nadanya di diperkuat dengan account lagi ditambahkan cawang kamu cawang kamu gak mungkin dipikir cawang ini adalah pelesetan dari imam bonjol gak mungkin nih karena sama-sama jauh ya tapi tidak mungkin karena sudah di-act out dengan ini gitu-gitu iya nah gitu sih nah itaewon jadi masjid di seul di seul masjid apa namanya masjid taiwan masjid raya itaewon apa masjid aliklas jadi banyak orang indonesialah disana jadinya masjid arahman terus kita turun terus ada makanan halal disitu di deket situ yang kayaknya habis sholat tuh orang-orang indonesia makannya disitu gitu dan penuh terus hmm laku banget singapril makan apa disitu kayaknya gue makannya tuh yang topoki gak gue gak gitu yang mi-mi aja gue makan mi mi samyang sebentar kodachi bukan kodachi apaan ada mi waktu capung bukan ada mi enak pokoknya namanya mi korea kan gitu-gitu kan tapi kodachi lebih antara cinama jepang gak korea ya itulah ada ada satu namanya gue lupa ramyun bener ini sinramyun oh ramennya buyuyun bukan sinramyun kayak sinteyong ya kayak nama pelatih ya iya ada dari pada nama makanan nama pelatih itu sintey tayong kamu sini sinteyong dibagi tiga itu tayong atas tayong tayong kamu seol sentral mosk masjid pusat masjid pusat seol besar si kecil sama majid palapa yuk gedean palapa lah gedean palapa palapa tuh gede dia kecil tapi rame rame ya karena berkumpul disitu semua kayak jadi tujuan wisata juga lah itu akhirnya jadi oke sabar kita dari tadi belum ini yang halloween itu gimana kan itu yang saya tanya tadi kenapa lari-lari ke ramyun gak kan gue ingin menjelaskan bahwa di tayong itu jalannya tuh naik turun naik turun sempit ya gue gak tau ya yang lainnya tuh disebelah mana cuman menuju menuju si musjidnya itu jalannya sempit dan naik turun gitu jadi gue ngebayangin kalau itu rame terus terjadi sesuatu orang sampai lari ya kemungkinan besar akan akan kisruh gitu disitu kayaknya kinjek lah apa gitu gitu maksudnya penyebabnya apa tapi man atau mungkin ada yang ada yang pakai kostum malekat pencabut nyawa tapi beneran itu malekat pencabut nyawa ternyata bukan-bukan lagi kostum ternyata mungkin iya kesian juga ya lagi orang kesana maksudnya mau senang-senang mau festival iya tapi kemudian tapi di Seoul itu tapi kayaknya habis dari situ kayaknya Korea akan bikin peraturannya deh maksudnya SOP-nya biar tidak lagi ini iya pasti tapi yang begitu-begitu si bupatinya mengundurkan diri enggak presiden langsung turun tangan ke Bupati lagi presiden mengundurkan diri kalau presiden turun tangan di negara situ juga begitu tapi implementasinya apa jadi turun tangan ngomong ngomong doang ya ngomong doang ya disitu juga ngomong doang Bupatinya mundur enggak sama SKSK Seoul ada SKSKnya itaiwan enggak mundur enggak emang enggak tahu malu emang SKSK itaiwan sekarang udah mundur kan mau kongres bohong ada berita kongres biasa bukan kongres luar biasa ada berita SKSK itaiwan sepakat semuanya mundur di KLB KLBnya itaiwan terus berikutnya lagi ada berita lagi kata salah satu exo itu hoax katanya gitu itu tidak benar ya karena mau kongres ya ada berita di kongres itu mereka mau rame-rame mundur mau rame-rame mundur kemudian ditanyalah sama salah satu satunya ternyata enggak ternyata dibilang itu tidak benar itu tidak benar berarti itu salah iya memang susah Taiwan-Taiwan ini tapi Korea itu dur ada satu satu daerah yang orang Indonesia-nya banyak dur orang Indonesia-nya banyak sampai penjual-penjualnya itu udah pakai bahasa Indonesia jual lem Korea enggak jual makanan-makanan gitu udah pakai bahasa Indonesia itu udah ada satu tapi yang pakai bahasa Indonesia orang Korea orang Korea saking banyaknya orang Indonesia belanja ke situ apa nama daerahnya pisangan bukan dong daimun dong daimun lu dong mon bukan pusat perbelak dong daimun dong 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 ci myeong dong myeong dong karena dong itu nama daerah dong itu kayak ding dong bukan dong itu kayak nama sebuah iya kayak nama sebutan antri dong bukan gengsi dong gengsi dong maju-maju kenang mundur kenang dong enggak pakai dong dong itu al-dia dong al-dia dong al-dia dong ha al-dia dong al-dia dong pakai al-dia dong kan kan dong dong keci keci si panas oh dong tuh air bukan bukan itu langsung ini kayak itu untuk menyebut satu daerah gitu tahun kayak tahun kayak cina tahun berarti cina dong iya iya cina dong iya 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 kayak gitulah dong daimun dong daimun kota daimun myeong dong ada myeong dong kok Seoul enggak pakai dong Seoul dong penumpen enggak pakai dong penumpen juga dari di sana dong Vietnam eh Vietnam apa iya iya siapa tau Vietnam mau pakai dong enggak pakai dong ya dong disitu ada banyak itu banyak apa banyak orang Indonesia yang belanja tuh myeong dong street bener myeong dong street itu banyak orang Indonesia yang belanja kesitu yang tinggal disitu pun banyak enggak itu tempat perbelanjaan memang tempat perbelanjaan kayak ruko-ruko aja gitu kiri kanan ruko tengahnya itu jalanan saking banyak orang Indonesia ada beberapa konter-konter yang bisa pakai bahasa Indonesia gitu orang Korea di sana waktu Singapur ke Korea itu ke Korsel ya ke Korsel ini di kereta apinya mereka ada enggak iklan Tokopedia pakai Sleng enggak ada dong enggak ada ya enggak ada disini ada loh pakai Boy Band Korea iklan Tokopedia masa di sana enggak ada pakai Sleng pakai Sleng pakai Padi kan enggak pertukaran iklan enggak ada pertukaran iklan itu enggak ada gitu pertukaran bintang iklan enggak nyampe kita di sana ya enggak nyampe parah emang Korea Korsel gue naik kereta tapi tapi katanya mereka rasis enggak enggak juga ya enggak berasa kayaknya iya kayaknya iya maksudnya kayak orang ketemu kita yang sawo matang maksudnya yang tahu kalau kita ini tidak kayak lebih ramai Jepang dulu ras kita kan beda kan kalau ras mereka itu kan yang putih-putih yang ini kan lebih 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 ramai orang Jepang orang Jepang ramah karena mereka tahu mereka jajah kita itu dia kaget tahu maksud semua nah gue nonton lagi di Youtube di Youtube nonton lagi di Youtube perbincangan antara Gita Wirjawan dengan dokter Yuhasan siapa yang orang Jepangnya enggak ada tapi lagi ngomongin Jepang lagi ngomongin Jepang sabar Gita Wirjawan saya tahu yang satunya lagi beliau ini siapa ini dia ini neurologi neurologi ahli ahli bedah saraf ahli bedah saraf otak neurologi iya saraf dan itu orang pintar emang orang Indonesia orang Indonesia oke orang Indonesia yang sekolah oh ambil neurologinya di Jepang enggak di Australia lagi ngomongin Jepang iya dia itu tahu semua orang yang tahu semua dokter neurologi ini maksudnya lo ngomongin Bapak Hasan Rio Hasan Rio Hasan Rio Hasan pintar-pintar dulu oke dia dia yang bikin bikin gue jadi ternyata enggak apa-apa gue kan enggak suka baca buku enggak bisa tapi dia suka terbang itu kan Rio ini apa burung ada burung film burung kata Rio burung Rio yang terbang yang warna biru yang Rio oke sorry ya saya akan potong-potong dengan hal yang tidak penting pertama itu dia membuat gue menjadi besar hati karena gue tidak suka membaca karena salah satu salah satu pertanyaan dari Gita Wiryawan Gita Wiryawan adalah kayaknya kita perlu membudayakan dia baca buku gitu nah terus Rio Hasan bilang enggak enggak harus enggak harus ya orang yang baca buku ya emang pengen mendalami sesuatu aja lo baca buku enggak semua orang harus baca buku baca buku gitu jadi hidupnya lo normal aja gitu gue kalau ada orang lagi menurut buku ini buku ini gue selalu merasa aduh gila gue enggak pernah baca buku ya gitu enggak usah buang perasaan itu kalau lo enggak seneng baca buku ya enggak apa-apa hidup lo bisa berguna di tempat lain gitu di tempat lain nah dia si si Pak Gita Wiryawan ini lagi nanya bagaimana Indonesia di 2045 hampir sama semua sama semua narasumber yang dia akan nanya gitu 2045 tuh katanya dicarakan Indonesia menuju Indonesia emas makanya mungkin beliau tanya itu ya emas di catur atau dimana gitu lalu ya saya lagi ngejok lagi pasti dia batuk apa ngejoknya apa Indonesia emas 245 terus saya bilang yaitu emas di catur apa di dayung oh di olahraga ini Indonesia emas secara keseluruhan dia banyak masa-masa Indonesia emas mungkin karena itu makanya beliau tanya Indonesia 245 seperti apa nah terus jawaban dari Pak Ryo Hasan adalah apakah kita harus membudayakan apa-apa membaca membaca enggak gitu enggak harus enggak harus terus itu kayaknya tadi udah deh iya sampai akhirnya dia ngomongin Jepang sampai dia akhirnya ngomongin Jepang karena buat dia tuh sebenarnya kita tuh tidak 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 harus membudayakan yang harus kita lakukan adalah membiasakan dia bilang itu membiasakan baca membiasakan apapun gitu termasuk dia ngomongin tidak bisa apapun dong masa bunuh orang membiasakan iya kalau lo dibiasakan itu akan jadi budaya jadi budaya guna orang iya segala sesuatu itu pertama yang ini kita biasakan dulu gitu kok dibiasakannya jadi hal-hal yang jelek apapun kalau dibiasakan itu akan menjadi sebuah budaya dibiasakan tidur di rel iya lo akan jadi ada budaya tidur di rel ya jangan iya tapi kan orang begitu ada yang mati satu yaudah gue gak mau biasa gitu gak mau ikut ikutkan biasa lagi gitu tapi gue gak tau dimana ini persimpangannya ya menuju Indonesia 2045 sama ngomongin budaya Jepang ya nah dan dia itu cerita panjang banget ya mau ngomong Jepang doang ini iya yuk terus dia itu bercerita tentang budaya Jepang iya tapi tau kasusnya ya gue lagi ketemu orang ketemu orang dia menceritakan tentang pengalaman Mas Butet coba tuh gimana tuh Pak Gita bertanya Pak Rio menjawab Pak Rio menjawab dengan pengalaman Mas Butet Mas Butet oke dan Mas Butet pada waktu itu bercerita tentang pengalaman Sujiwetejo bukan pengalaman pengalaman Mas Butet Mas Butet Butet dia bertanya kepada seorang anak yang berpenampilan pang dia bilang gitu Mas Butet Mas Butet anak pang ini anak pang ini orang Indonesia bukan orang Jepang orang Jepang orang pang jepang jepang Sandalion Sia Sandalier Sandalier Sia iya kan oke oke tapi ternyata mukanya udah ketahuan siapa si siya itu ada di google emang siya ditutupin ya iya tutupin oh itu enggak kali ya bulletproof nothing to loose iya iya bener gak si siya itu iya farway farway itu siya eh enggak itu itu suit me down arena grande ya enang i'm titanium titanium itu siya buka sandalier juga buka ya gak tau lah kalau enggak saya gini terus ini iya iya kalau masih salah nih dia orang Sunda oh ini dia orang Sunda siya sama Aing siya macan Aing dong oh Aing macan ya kok siya macan iya salah ini apa saing gitu saing bentar-bentar aduh ada lagunya yang sehari ini aku tidak akan kalah today I think I'm not doing anything itu mah Bruno Mars aduh siya yang harinya bukan bukan lezizong itu Bruno Mars fight song bukan yang fight song sebenarnya aku tidak akan kalah fight song aqua winning eleven sudo neto throw in this iya itu bagaimana jepang jepang itu tidak bisa konsonan terakhir makanya makanya shoot jadi toh shoot throw in I'm unstoppable I'm unstoppable gitu I'm unstoppable itu sih throw in throw in this goal kick goal kick dia gak bisa konsonan terakhir this throw in this this juga konsonan terakhir itu bisa throw in this throw in this dia selalu ada kalau S bisa findes itu bisa dia tapi ngabdur gak bisa ngabduro ngabduro karena saya pernah suruh kenta 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 gendut itu kenta itu saya suruh dia coba kenta pakai huruf kanji tulis abdur jadinya abduro abduro karena gak ada R sebenarnya kok jadi abduro kalau abduro tambah vidal dong abduro vidal vidalnya juga gak bisa dia vidal sasun iya soalnya dia kanan kida kiri dari lahir nah kanan-kanan sabar tadi ketemu orang jepang ini pang waduh ya Allah dia nanya begini dia nampang nanya kenapa kamu jadi anak pang hah bukan mas putin tanya apa ini saya ingat gue ya saya ingat gue di satu halte lagi nunggu bis ketemu anak pang ketemu anak pang lagi nunggu bis mas putin bertanya bertanya manro buka bukan dimana ada warung gitu misalnya oh where is the kitchen warungo dimana ro warungo dimana ro warungo warungo karena kan kalau misalnya lagi gerak dia namanya asenemate 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 kalau anak bayi nangis mau nete kalau gerak gitu ya asenemate dia nanya tuh bisa kesini ini saya ingat gue aja bisa kesini jam berapa dah oh jam sekian masih ada waktu 2 jam katanya masih ada waktu 2 jam terus kalau gitu ada warung warung dimana kita sambil nunggu ini gitu oh ditunjukin dan diantarin sama si orang pang anak pang ini makan 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 anak pang itu masih ada disitu 10 menit lagi menjelang bis itu ada diingetin sama si ini sama anak pang itu ini 10 menit lagi nih kita kesana ayo kita kesana gitu dan itu semua orang Jepang melakukan kayak begitu karena udah dibiasakan dia bilang gitu dan gue juga mengalami itu waktu gue di Jepang gue nanya toys r us karena anak gue pengen ke kenapa ke bengkel ahas toys r us kayak toy city nya toy city ada ada nama sebuah tokoh mainan namanya toys r us itu kayak toy city toys kingdom kayak kids station kayak gitu ada satu barang yang cuma ada di toys r us jadi gue nanya tuh sama orang sama orang Jepang tuh saat itu woy Jepang Jepang gitu anak pang juga deh anak pang juga enggak dia jeb gue ulang gitu karena dia bukan anak pang anak jeb anak jeb tau gak toys r us dimana gue ulang gitu sana pak ada disana pak iya disana pak jauh jauh belum gue belum tau belum tau jauh ayo saya anter dia bilang dia bilang ayo saya anter dia anterin dur itu gak ada jalan 20-30 menit dur jalan kaki gitu jalan kaki sepanjang jalan itu ngobrol ngobrol ya ngobrol pake bahasa inggris sepanjang jalan kenangan berarti ya iya sepanjang street history street memory street history road ya street memory road streetnya ada roadnya ada road maksudnya sepanjang iya iya nah terus akhirnya gue bertanya tuh kenapa kamu melakukan ini ke sana iya iya kenapa iya gak apa-apa saya mau membantu aja sekaligus saya praktis inggris dibilang gitu tapi sama anak gue dong praktis inggris karena anak gue ngerti what what i just want to learn how to speak english with you dia kayak gitu oke gue gue pikir emang dia lagi gak ada kerjaan maksudnya jalan aja kayak gitu mungkin dia ada udah dihitung juga masih keperluan gue masih bisa di handle ternyata dia manajernya aras buka aras toys aras aras oke ke situ sampai satu saat gue nemuin lagi gue nanya lagi nih dur ke sebuah toko dia pelayan tokonya ini gitu nanya kan pakai bahasa inggris dia gak ngerti dia keluar toko terus jalan ke sana manggilin temennya yang bisa bahasa inggris dur untuk menjawabin gue kayaknya itu adalah sebuah budaya budaya yang 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 udah terjadi biasa di di Jepang dan budaya itu bagus yang membuat orang banyak karena kan apa yang kau tanam akan kau tuai metik lo menanam kebaikan ya lo akan memetik kebaikan tapi apa pesan moral dari situ ya yang dia tanam mereka tanam tiga setengah tahun disini apa yang mereka petik ya Hiroshima dan Nagasaki ke bom nah dia petik itu tapi memang makanya gue pertanyakan dur gue disitu gue pertanyakan ini bener gak orang yang menjajah kita dengan sangat kejam selama tiga setengah tahun kalau isinya kayak begini apakah ini sudah berjalan sejak dulu atau begitu Hiroshima Nagasaki berubah gitu tapi saya gak tahu di jaman Jepang menduki kita itu itu kayaknya masih masih kaisar kan kan kalau sekarang gak lagi kan masih dong sekarang masih kaisar Jepang masih kaisar murun-murun tapi ada perdana menterinya kan ada perdana menterinya dulu kayaknya belum kayaknya dulu belum ya kan kayak dulu kan kalau kita baca Samurai X kayak Restorasi Meiji sebelum Restorasi Meiji itu ada lagi ada lagi ada lagi dan setiap kan setelah kaisarnya itu wataknya kan berbeda-beda mungkin pada saat mereka menjajah kita itu udah Jepang lagi dapat kaisar yang memang jahat aja gitu Hirohito karena karena kaisar-kaisar ini kan kalau membangkang kan dibunuh membangkang kan hukuman mati karena dia gak terusin harusnya dari Restorasi Meiji itu ada kuibiniu Meiji kuibiniu Meiji kuibiniu Berhenti nih Meiji doang meramai sama jingga doang kenapa kita langsung ke kaum-kaum rainbow nih rainbow ya 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 kita ngomong manusia-manusia purba itu homo-homo sapien baiklah berapa jam i2 jam lucing i1 15 sudah malah lebih panjang ini daripada yang pertama ya apa kita mau lanjutin nih setiap mujizat bisa diilmiahkan kita lanjutin bisa 80 jam nih iya sampai mati loh Duri tuh iya TV nya gak kuat begadang gak kuat begadang saking udah ngelewatin lamanya standby waktu standby karena dia ada timernya kalau standby berapa lama dia akan mati sendiri padahal dia kan gak standby dari tadi tuh dia ikut kerja kan standby karena kita gak tekan-tekan remote-nya iya makanya dia berpikir dia standby 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 nah lu ngaji filsafat deh ada lagi tuh kecerdasan-kecerdasan dibagi-bagi Duri kita nih udah hampir masuk ke kecerdasan kita bisa kita ini manusia membuat satu produk dari teknologi yang menghancurkan kita kita sendiri kita udah menuju ke sana katanya Duri hmm gitu dan karena begini kita gak sadar gitu kayak tidak salahnya karena begini ini ini kalau saya mencoba menganalisa adalah karena teknologinya semakin maju kemudian ajaran-ajaran langitnya ditinggalkan karena manusia berpikir dia paling hebat dia sudah bisa segala sesuatu segala ajar langitnya ditinggalkan maka dia akan menuju kehancuran iya seandainya teknologi ini dibaringi dengan ajaran langit yang baik maka harusnya manusia baik-baik saja harusnya harusnya iya karena itu jaminannya disitu tapi kita nanti itu memang betul kita akan menuju ke perang akhir zaman yang kehancuran itu diciptakan oleh produk kita sendiri nah dokter Rio Hasan itu kasih tahu lagi contoh sederhananya adalah kita itu membiarkan kita di dijajah dengan produk kita sendiri itu omongan dari ngaji filsafat dokter filsafat dokter faiz kalau gak salah tapi gue menemukan persimpangannya dengan omongan Rio Hasan kita itu rela-rela aja dijajah oleh produk kita sendiri misalnya kita pengen awalnya dulu kita jalan kaki tapi ditemukan teknologi sepeda kita tuh rela bikin kaki kita gak berfungsi untuk jalan karena udah ada sepeda ada sepeda kemudian naik ke sepeda motor kemudian naik ke mobil sampai satu saat nanti kerja otak kita juga kita akan relakan untuk dikerjakan oleh mesin nah menurut dokter faiz ini kita udah di tahap itu sampai satu saat satu saat nanti kita bisa menciptakan mesin yang bisa memutuskan memutuskan ini keputusan yang mau kita ambil artificial intelligence dia masuk ke artificial intelligence selama ini mesin baru berjalan dengan data yang kita masukin nah itu cing di satu saat dia akan bisa memutuskan apa yang terbaik menurut dia nah di film-film udah ada kan tuh nah bentar bentar tapi saya menomda teman-teman baca ini boleh tapi gak baca boleh karena menurut dokter Yosan gak semua orang harus baca kok boleh baca tapi saran saya jangan baca tapi lo kasih tau perkuat dulu akidahnya baru baca ya itu berarti lo udah lo udah baca belum sudah berarti kuat akidah lo sempat goyang apaan dur bukunya Michael Crichton ini saya dihadiahi sama temen saya Bapak Ariwijaya ini yang cing Abdul cerita ini yang tentang tentang manusia suatu saat akan digantikan sama artificial intelligence kalau buku-buku yang anak-anak yang sekarang itu kan ini kan apa namanya eh bukunya rata-rata orang ATI sini loh iya apa yang banyak di Gramedia yang manusia diganti robot apa artificial intelligence iya sapiens apa-apa sapiens ya nah tapi kalau ini enggak ya lu cari nah Michael Crichton yang next eh next ini kalau enggak salah Michael Crichton yang next ini atau kalau enggak kalau enggak salah tuh ada lagi pokoknya bukunya Michael Crichton ini itu bagus banget tapi harus perkota akidah dulu kita harus perkota akidah jangan percaya kalau ini manusia akan digantikan oleh oleh artificial intelligence kayaknya enggak kalau saya masih percaya itu sih tapi dihancurkan iya mungkin mungkin kita akan kalau kita lemah terus dan segala macam iya iya karena menurut saya sejago-jagonya artificial intelligence itu tidak bisa tidak bisa dia merasa itu tidak bisa kalau di film-film sudah ada bagaimana kita membuat itu menjadi bahasa mesin sebuah rasa sebenarnya rasa enggak cuma keputusan makanya dia keputusan itu kan kadang-kadang kita bergantung rasa misalnya ya kalau yang udah-udah yang kayak film di Robocop yang kayak gitu-gitu kita ngelihat semuanya dengan data yang masuk dianggap sebagai penjahat aja manusia sehingga diratakan di di generalisir ini adalah musuh gitu iya iya karena data yang masuk data yang masuknya itu akhirnya gimana ngomongnya jadi dia menurut saya dia tidak bisa tidak bisa mengganti manusia di hal rasa rasa enggak ada yang bisa gimana dibuat jadi bahasa mesin itu gimana caranya itu iya 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 enggak ada enggak ada dinding yang jelas iya iya pembatas-pembatas ya begitulah tapi udah deh gila udah satu jam lebih lebih baiklah teman-teman terima kasih banyak pajung setrika semuanya sudah menemani kami dengan menyetrika menyetrika baju-baju kalian kita berjumpa lagi ya cing ya iya nanti di ngabdur-ngabdur bulan desember insya Allah mudah-mudahan kalau umur kita panjang baik teman-teman semuanya sampai jumpa di ngabdur-ngabdur selanjutnya ngebleng salam satu panas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ha ça Terima kasih.